Profil Gilang Widya Pramana, mantan tukang cuci motor beli pesawat privat Z. Siapa bilang semua orang super kaya raya alias kreziri pasti terlahir di keluarga kaya. Contohnya, Gilang Widya Pramana, kreziri malang yang benar-benar merintis bisnis dari nol. Bersama istrinya, Sandi Purnamasari, Gilang membangun kerajaan bisnisnya hingga jadi seperti sekarang. Seperti apa perjuangannya, simak profil Gilang Widya Pramana, si kreziri malang yang mengawali kesuksesannya dari bisnis cuci motor. Gilang Widya Pramana lahir di Probolinggo, Jawa Timur pada tanggal 4 Mei tahun 1989. Kini ia dikenal sebagai kreziri, juragan, dan co-founder dari sebuah merek kosmetik. Gilang tidak terlahir dari keluarga kaya. Sewaktu sekolah dulu, ia bahkan hanya menggunakan motor butut. Ini juga membuatnya sering ditolak oleh gebetan. Gilang pun mulai belajar berbisnis saat kuliah. Dari tabungan hasil jualannya, Sandi dan Gilang memutuskan untuk membuat klinik kecantikan di Malang dengan merek MS Glow. Saat ini, bisnis sudah menyebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Gilang juga telah memiliki bisnis bas pariwisata dengan nama Juragan 99 Trans. Ia adalah juragan dari bisnis transportasi tersebut. Ia mengawalinya dengan bekerja freelance sebagai tour leader dan membuka cucian motor. Gilang bahkan turun tangan sendiri mencuci motor-motor pelanggan. Hingga kini, usaha itu berbuah bekas hitam-hitam di jarinya. Satu hari ada sekitar 50 motor yang bisa ia cuci. Omsetnya cukup lumayan, yaitu 800 ribu rupiah 1 juta rupiah per bulan. Sementara itu, di pekerjaannya sebagai tour leader, dia bertemu dengan jodohnya, yaitu Sandi Purnamasari. Di vlog Arif Muhammad, Gilang mengatakan bahwa istrinya adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap dirinya. Semua kesuksesan yang dimiliki sekarang, salah satunya karena kehadiran sang istri. Awalnya mereka masih menjalani kehidupan yang sederhana setelah berumah tangga. Usaha cuci motor masih ada, tapi tentu terhitung beromset kecil untuk keluarga baru. Gilang dan Sandi bahkan harus bertahan dengan bujet lauk makan 15 ribu rupiah per hari. Gilang pun tak kehabisan akal. Ia terus belajar sambil membangun relasi. Perlahan, Gilang mulai membuka peluang bisnis lain. Ia melihat permintaan keset di daerahnya cukup tinggi dan mencoba memenuhi kebutuhan keset di sana. Tak hanya itu, Gilang India Pramana pun pernah menjadi karyawan bank swasta selepas lulus kuliah. Di sisi lain, bisnis cuci motornya semakin berkembang. Bahkan, sampai ada investor yang tertarik mendanainya. Karena investor inilah, Gilang akhirnya bisa membuka banyak cabang di kota-kota lain sejauh timur. Ia mulai mencoba menjual produk kecantikan milik orang lain pada tahun 2013. Memanfaatkan media sosial, jualannya laris manis. Kerja keras Gilang dan Sandi pun kini sudah terbayar. Aset mereka bertebaran di mana-mana. Mulai dari rumah di Malang, Surabaya, dan Kemang. Ditambah koleksi mobil mewah. Salah satunya Ferrari berharga 12 miliar rupiah. Benar-benar sukses dari nol. Ya, Gilang dan Sandi. Itu dia profil Gilang Widya Pramana Sikreziri Malang. Yang sangat menginspirasi banyak orang. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.